Oke semuanya kelar, balik lagi dengan gue Jovi disini Di depan gue udah ada 1 buah reel lagi Dan ini adalah Daiwa BG Airbile Dan ukurannya ukuran 3000 bro Oke bro, ini dia boxnya Ini harganya 1.5 juta nih Oke, ini speknya nih Oke Oke Oke, gue dapet reel ini dari Nidia Fishing Kalau misalnya lo berminat atau pengen beli si Daiwa BG ini Nanti untuk link pembelian sama nomor kontak dari Nidia Fishing Nanti gue kasih di kolom deskripsi bro Jadi lo gak usah ribet-ribet lagi Gari Dewa ini dimana Oke deh, gak usah intro-introan Kalau misalnya lo cari referensi tentang Ria Joronat Umpan Lo bisa cek di video gue sebelumnya Karena disana udah banyak banget Gue unboxing tentang peralatan mancing Pertama-tama disini ada handle-nya Handle-nya ini udah solid Maksud gue udah gak ada pake engsel The One Piece ini Oke Dan disini ada reel-nya Reel sama Ada apa nih Gak tau lah ini kata sapan sih Oke Nah, buku manualnya ada di dalam handle Ngegabung sama handle Oke, kita buka dulu handle-nya Handle-nya seperti ini Knob-nya eva bullet Dan ini Konsepnya Handle-nya warna-warna tembaga ya Mungkin warna gold udah mainstream Jadi BG ini pake warna Ya mirip-mirip tembaga Oke Sini ada buku manual Dan ada washer-nya juga Sudah kita Kita ngusah baca deh Soalnya bakal panjang banget Oke Kita masuk ke sekian lagi Dan ini dia reel-nya bro Wah ini dia reel-nya nih Oh iya Untuk part list-nya Disini udah ada di box-nya nih Disini part list-nya Oke Ini washer-nya belum masuk Nah untuk sambungan Handle-nya Nah untuk handle-nya Seperti ini Screw handle Udah one piece Udah solid Cukup Gahar bro Oke ini dia Menurut gue Ini adalah Reel Yang Keliatan sih gahar bro Ini ukuran 3000 Oke Dengan konsep Warna hitam Dan ada tembaga Warna hitam tembaga lah Enggak Ini dengan konsep Warnanya Hitam sama warna tembaga Jadi bukan Black gold ya Kalau black gold itu Biasanya udah mainstream sih Udah banyak banget Yang pake konsep Warna seperti itu Ini D.I.W.B.G Dia konsepnya Agak sedikit berbeda Oke Gue suka sih Oke disini Bodinya Dia udah pake Aluminium body Warnanya Black glossy Di belakangnya Kayak ada Gerigi-gerigi gitu Ini tutup Handlenya Dan ini Handlenya Handlenya Aluminium juga Warna Tembaga Gue nyebutnya Warna tembaga Karena Tembaga biasanya Warnanya kayak gini bro Dan ini dia Handlenya Handlenya Bulat Gede nih Enak Buat kegegamnya Ini Eva Jadi biar Gak kegelincir Katanya Kalo pake Eva itu Cuman kalo buat Masing di kolam Kalo Eva Suka cepet kotor Kena umpan bro Oke Nah Dia rotornya Ini pake air rotor Biasa daywa Air rotor ya Untuk Arambel Cukup pokok Bell assembly Agak gede Ini cukup gede Menurut gue Bell assembly nya Kita coba Otomatis Sebentar Oke Normal Oke Normal Kita coba Dengar bunyi drag nya Suaranya Suaranya sih Kayak pake PR Letter U ya Karena Ting Ada gain nya Ada gain Atau kalo Karaken tuh Ada echo nya Biasanya sih Kalo yang ada echo nya Gini Pake PR letter U bro Cuman Jujur Suara Cricker nya Agak kurang Gede Menurut gue Nyaring Cuman Gak gede Volumenya Gak gede Kita coba Buka Untuk tutup Knob Disini Udah pake Seal Bisa diliat Ini diliat Seal nya nih Dan bener Disini Udah ada Pair Yang letter U Cuman Ini Pair nya Agak sedikit Kecil Menurut gue Jadi Suaranya Agak kurang Kuat Agak kurang Kenceng Nyaring Cuman Agak kurang Kenceng Gak Mutus Agak kurang Kenceng Segini Terusnya Letter U Bisa Lebih kenceng Lagi Cuman Ya Kelemahan Letter U Gitu Ya Harawan Patah Oke Disini Dia Kliker Kliker Dan Ini Dia Ada Beri Nih Oke Disini Ada Beri Beri Kecil Oke Kita Bahas Spool Nya Ini Spool Nya Nah Spool Nya Juga Sama Konsep Nya Ini Krum Tembaga Kayak Warna Nickel Nickel Nah Ini Dia Untuk Warna Spool Nya Warnanya Kayak Warna Nickel Dan Warna Tembaga Tembaganya Kecil Kecil Tapi Konsep Nya Gue Suka Ini Anti Mainstream Nah Jarang Jarang Real Dengan Konsep Warna Seperti Ini Biasanya Black Gold Black Gold Ini Jadinya Kesannya Gahar Dan Elegant Oke Tipe Spool Nya Cukup Deep Tapi Nggak Deep Deep Amat Dan Untuk Space Nya Ini Luas Banget Jadi Bisa Nampung Tali Agak Banyak Tapi Menurut Ini Agak Kurang Deep Sih Deep Cuma Nggak Terlalu Deep Deep Amat Di Bagian BB Respo Juga Ini Cuma Miring Dikit Doang Nggak B Banget Sini Kurang Kurang Miring Ini Buat Casting Oke Oke Sini 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 Nggak ada Coatingan Bolong Bolong Gimana Emang Konsep Seperti Ini Konsep Sepul Oke Sekarang Kita Lihat Rotor 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 Teknologi Pakai Air Rotor Biasa Daiwa Untuk Teknologi Rotor Untuk Harga Sekitar Sejuta Kadang Yang Gue Pernah Pakai Regal MX Dia Pakai Air Rotor Juga Ini Untuk Kargas Setengah Masih Pakai Air Rotor Oke Dan Bentuk Air Rotor Si Gue Suka Bagus Oke Kita Coba Lihat Line Olernya Udah Pakai Bearing Apa Belum Bentar Sayang Sekali Untuk Line Roller Dia Belum Pakai Bearing Bro Sebentar Ini agak Susah Soalnya Agak Ribet Juga Nah Ini dia Ini pakai Masih Busingan Plastik Ada Kecil Itu Satu Busingan Dan Satu Lagi Nah Ini juga Pusingan Oke Di Bagian Mineshaft Dia Udah Pakai Bearing Tapi Di Line Lolar Belum Pakai Bearing Oke Gak Apa Apa Deh Yang Penting Kita Udah Lihat Line Lernya Belum Pakai Bearing Masih Pakai Busingan Plastik Oke Line Lernya Belum Pakai Bearing Dia Pakai Dua Busingan Plastik It's Oke Oke Sekarang Kita Ke Bagian Spesifikasi Oke Untuk Speknya Disini Nah Lu Lihat Lu Lihat Ini Speknya Oke 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 Untuk Speknya Disini Untuk G-Ratio 5,6 1 Berat 310 Gram Berat Beratnya 314 Gram Ditimbangan Kue Punya Gue Eh Eh Mungkin 4 Gram Nya Adalah Oli Atau Pulmase Bro Jadi Wajarlah Beda-beda Dikit Tuh Angkok Maksimal Dragnya 7 Kilogram Atau 15,4 Pound Untuk Panjang Retrive Nya Yaitu 95 Zentimeter Dan Untuk Ball Bearing Yaitu 6 Plus 1 Yaitu 6 Bearing Plus 1 Roller Bearing Nah Untuk Kapasitas Tali Untuk Ukuran 0,28 Untuk Tali Nilon Yaitu 220 Meter Untuk Ukuran 0,30 Yaitu 185 Meter Untuk Ukuran 0,32 Yaitu 155 Meter Dan Untuk Ukuran PE Yaitu Untuk Ukuran 15 Lip 260 Meter 20 Lip 220 Meter Dan 30 Lip Yaitu 170 Meter Ini Untuk Ukuran Talinya Pakai Ukuran Tali Mungkin Diameter Daiwa J Bright Oke Reel ini Menurut Gue Buat Mancing Casting Casting Di Laut Atau Light Popping Mungkin Ini Masuk Cuman Agak Sedikit Kekecilan Oke Bro Untuk Range Harga 1 Juta 500 Mungkin Daiwa J Bright Ini It's Oke Cuman Satu Doang Kekurangannya Dari Daiwa Ini Yaitu Line Lernya Belum Pake Bearing Masih Pake Busian Plastik 2 Biji Tapi Di Mineshaft Dia Udah Pake Bearing Lagi Oh Ya Disini Untuk Fiturnya Yaitu Aluminum Body And Body Cover ATD Atau Automatic Tournament Drag Digi Gear Bright Design Spool Dan Solid Screw In Handle Jadi Handle Nya Nggak Pake Excel Yang Kayak Ria Ria Biasa Bro Menurut Gue Untuk Harga 1 Juta 500 Oke Cuman Ya Itu Doang Si Lain Dollar Dia Belum Pake Bearing Itu Aja Selain Ini Oke Warna Oke Konsepnya Bagus Dan Untuk Knob Knob Pake Knob Bullet Yang Eva Oke Oke Bro Kalau misalnya Lu berminat Sama Si Daiwa BG Airbell Ini Lu Bisa Kontakt Nidia Fishing Nanti Untuk Nomor Handphone Sama Link Pembelian Gue Kasih Di Kolom Deskripsi Jadi Lu Nggak Usah Ribet Lagi Dan Nggak Usah Nanya Nanya Lagi Bang Beli Dimana Beli Dimana Lu Cek Di Kolom Deskripsi Oke Sobat Engler Segitu Dari Gue Semoga Video Bermanfaat Jangan Lupa Juga Lu Cek Video Gue Yang Lain Kira Juga Referensi Tentang Ria Joran Tumpan Lu Bisa Cek Di Video Sebelumnya Jangan Lupa Juga Dukung Channel Gue Terus Dan Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Terima Kasih